PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 2000-an sebelum ini tutup juga sama dan ini kan sepi salah satu faktornya itu karena ditinggalkan beberapa apa beberapa pasien jadi ini menjadi rumah sakit rujukan ya rumah sakit rujukan di daerah pati, kemudian kudus, rembang gitu dan sebelum kita masuk sini ya mas ya kalau kita lihat ini tahun 2015 tutup 2018 itu masih ada orang berubat disini? kalau di Blitar, suaranya masih oke ya? suaranya saya cover ini pak, nanti tidak ada apa-apa 2018 itu masih ada orang berubat dia sakit tipas berubat dirawat disini kurang lebih 5 hari kemudian sama dokternya dan nanti seminggu kontrol nah pas kesini rumah sakitnya terbengkalai jadi kalau di rumah sakit Blitar dulu itu kan ini ya maksudnya melahirkan terus ini dirawat di bangsal tapi bangsalnya di depan di depan jadi dirawat sampai sembuh itu dan merasakan nuansanya maksudnya rumah sakitnya ini masih jalan bagus, masih bagus udah nggak kayak gini ya iya terus pas kesini pas dari depan loh pokoknya rumah sakitnya terbengkalai tutup gitu belum lama gitu kalau kalian yang ada disini mas itu segi rapan sih iya ini bangsal anak ini ini bangsal anak-anak ya iya anak-anak jadi kita masuk mas dari sini biasa ranjang-ranjangnya masih ada kan? oh masih komplit mas semuanya as kesehatan apa? asurasi kesehatan miskin itu mas salah satu ruang favorit saya ini mas kenapa? ada ini mas ada ini mas apa itu? iya jadi waktu saya waktu itu sama temen-temen dari ondospot juga kesini terus memang yang saya tangkap itu ada dua kali kejadian wabah ya hmm pertama mending kameranya masuk deh kita duduk disini aja biar viewnya agak dapet disini aja disini aja penata jadi wabah ya hmm aku senang mainan ini ya jangan nanti duk hhh 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 ini gapapa aku melihat jamnya sedih iya iya ini mas hati yang gembira adalah obat yang dan itu bersama Tuhan kita akan mampu bertahan just just pak mas sedikit cerita disini kenapa menjadi spot favoritmu ehh banyak anak-anak mas anak-anak yang saya lihat pada berdiri pada tidur dan pernah dulu ada suatu kejadian itu wabah wabah-wabah penyakit jadi wabah-wabah penyakit seperti apa ini saya lepas aja ya iya mas dofa jadi ini sudah gak tak pakai ada wabah-wabah penyakit seperti penyakit tropis demam berdarah sama keracunan mas yang yang waktu itu saya tangkap yang menurut saya sedih itu keracunan jadi ada seperti paut atau TK ya yang waktu itu pas harinya Sabtu kan masak biasanya kalau Sabtu masak-masak buat makan anak-anak gitu tetapi kalau saya lihat itu di sayur ataupun di ini ya telur atau komposisinya itu ada yang berjamur gitu sehingga menjadi wabah itu sampai anak puluhan gitu mas dan di depan tidak kuat UGD itu untuk nampung sehingga dibawa kesini karena ada beberapa orang yang saya lihat itu anak-anak itu dipaksa untuk mutah sama minum minum air kelapa muda itu dan apa kelapa hijau dan ada juga yang sampai ke bangsa sana bangsa sana dan itu memang jadi itu pecah mas karena orang tua orang tuanya kan kasiannya masih anak usia 4 tahun 6 tahun gitu mual-mual di sini gitu mual-mual ini cukup ironis juga ya betul iya dan ada juga saya menangkap ini seperti anak korban KDRT jadi dibanting sama ayahnya gitu jadi bahkan ada juga yang ini sih mas satu keluarga itu seperti mereka terikat gitu terus gunung diri bakar siram bensin jadi bapaknya itu selamat tapi terluka bakar istri sama anaknya itu meninggal nah anaknya itu ada yang meninggal di sini dan ada yang dibantu dengan tuh mas ini jadi kayak dibantu dokter gini itu alat bantu pernafasan gitu iya iya masuk ingin bawa pulang tapi jangan biar di sini kayaknya jangan mainin lagi ya kita menana dan jeduk di sana iya udah kita sana ini kita lanjut ke genset ini masih ada masih popok-popoknya baju tirai tirai merindingnya tuh abadi terus terus konsisten ini satu tempat tapi kita tidak perlu untuk datang ke sini karena ini jadi rongsen atau radiologi oh iya nah iya kita lewat sini ya oh iya kita langsung ke genset ini kamu tahu jalan yang kamu tahu aku sini ikut aku aja Pak Genta kalau mau tanya-tanya boleh loh iya ngerasain apa kayak mendengarkan suara ini belakangnya perumahan warga ya langsung oh iya cukup luas ya om ya iya sampai sana mas jadi ini tuh satu kompleks mes jadi ada rumah untuk dokter ada mes terus ada lapangan tenis dan ceritanya kalau lapangan tenis itu kalau main tenis biasanya nanti kalau bolanya kan ngelundung ya dikembalikan kembalikan itu dimana sih apa burungnya ini ini bukan culi ya Pak culi ya culi nanti ketemu di sana ada KRD mas yang bentuk rio iya nah ini kita tiba di ruang genset ini mas kenapa ada cerita apa om di sini om jadi ruang genset ini ini belunya udah kenal baik sih saya udah ini sosoknya tinggi gede mas setinggi pohon kelapa tinggi belu ini ditugaskan dulu oleh dokter-dokter Belanda ya untuk menjaga tempat ini jadi dari pencurian terus dari apa hal-hal yang tidak menyenangkan karena ada beberapa kali orang yang waktu itu mencuri beberapa komponen di sini itu diputerin mas di pohon itu coba disorot sana nah ada pohon mangga itu diputerin jadi merasanya itu sudah keluar sudah sampai subuh sudah jalan mungkin sudah mau sampai kudus sana jalan tapi pas pagi kok masih muter gitu salah satunya itu dan ini mah menjaga kawasan jadi menjaga kawasan semua ini dari penjarahan sehingga tadi sempat kita lihat beberapa peralatanya masih utuh beliau sejatinya punya nama siapa? kalau memperkenalkan sih ini mas namanya itu jadi memang ada pusaka yang ditanam di sini dan ini sejak tahun 1933 sampai sekarang jadi menjaga semua kawasan karena belum memiliki tubuh yang besar tinggi itu jadi bisa memantau semua area sini ini cukup sepoh juga ya bisa dibilang cukup sepoh lah ya ya kayak LG lah itu sama terus yuk jalan lagi kita ke sumur eh kalau disini ada apa? kamar mayatnya itu ada apa nggak disini? ada nanti kita kesana disana ada ambulan KRD sama kamar mayat iya dising soti disana iya iya ini memperkenalkan namanya ini loh mas oh ini loh burungnya iya sebutan-sebutan terkenalnya beliau loh pasti masih punya nama tadi ya mas ini sumur? iya ini ada kisahnya ini mas apa? romansa? hmm disini sih hampir nggak ada ya umum sih hmm cuman pada tahun 1933 sampai 1940 ini saya melihat ya di tahun 1940 itu ada keruswah jadi keruswahannya itu siang terus di luar sana yang kita masuk itu kan banyak ini mas orang-orang pribumi lah boleh dibilang gitu itu sebenarnya ada kabar waks di waktu itu ada adu domba yang menggunakan dasarnya itu konflik agama kepercayaan ya nggak usah dicetakin mungkin udah perso ya Pak ya itu yang kedua kesenjangan sosial yang ketiga itu rasa iri dan memang drama untuk adu domba sehingga waktu itu banyak orang di luar itu nyerang dokter susternya perawatnya yang tadi salah satu yang ketemu terus ada beberapa pasien berkulit putih orang Eropa itu dibantai oleh oknome oknome terus jenazahnya itu dipanggungin di sini sehingga ada beberapa orang-orang itu tadi yang kemudian sudah beberapa hari ya sudah membusuk menjadi tengkorak gitu dan saya juga melihat masih ada beberapa jenazah yang belum sempat di evakuasi dan menjadi tulang-tulang dan ini sumur ini memang sering didatangin orang itu untuk membuang pusaka melarung baik itu simat mustika ataupun apa yang sudah tidak dipakai itu di di sini dan ada satu kejadian dulu mas itu sepeda motor karyawan yang diparkir di situ itu pernah jalan sendiri muterin sumur muterin ring tiga kali gitu dan memang sampai saat ini masih menjadi muara termasuk tadi yang sudah kita bahas beberapa orang yang sakit non medis penak terat atau apa itu dibuangnya di sini juga dan memang kalau kita lihat di kawasan plat K ini kan secara medisnya kuat mas kayak plat B lah itu kalau ada kejadian-kejadian apa yang berkaitan dengan medis metafisika beberapa mengambil air apa membuangnya di sini untuk menetralisir dan macam-macam jadi ini penuh tapi di dalam karena sini sudah disegel saya lihat sih di atas ngelihat mas Genta oh enggak sampai kamu hehehehe dalam dalam ya ini beneran sumur kalau ini iya ini sumur beneran sumur sekedar kubangan dan ini memang ada beberapa sumur di sana yang khususnya untuk mengairi karena di sini kan ada sentra ini dapur ada laundry kemudian kan ada pemelusaran jenazah yang akan kita kunjungi habis ini iya terus jangan lagi iya ini saya pantau soalnya 70 menit lah maksimal 60-70 kita ke sini diminta nanti kalau rumah dinas enggak usah kita ceritakan dari luar kemarin sudah diambil gambarnya iya jadi ini ada tanda juga iya ini untuk atas disini jadi pohon ini mas iya sering terlihat keluarga Belanda itu siapa? keluarga siapa? yang dulu menepati rumah di sebelah situ tapi untuk rumah di situ kita kita enggak dapat akses kita ceritakan yang sini aja yang korban kembangan waktu itu tapi awannya ya masih ini udah nari tapi kan melihat ke sana oh enggak usah iya kita kita kalau sudah enggak boleh enggak boleh selamatkan kita ngikutin ngikutin saran daripada visa saya dicabut nanti ha 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 terima kasih terima kasih terima kasih